Video yang diduga pejabat pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Video yang diduga pejabat pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Viral di media sosial, dikutip dari Tribun News.com, ada pun tokoh yang dimaksud, yakni Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi. Dalam video, ia membahas peluang putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yakni Gibran menang di depan guru-guru. Awalnya, Hasbi membahas nasib guru-guru yang belum terangkat menjadi ASMP PPK. Sekda Takalar pun menyebut, formasi penerimaan ASN berpeluang dibuka lagi jika anak Jokowi menang. Merespons pemberitaan yang beredar, Muhammad Hasbi membantah menggalangkan dukungan untuk pasangan calon tersebut. Hasbi mengungkapkan, video tersebut diambil dalam acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Acara itu dihadiri guru PNS, PPK, dan guru honorer Kabupaten Takalar. Ada tanya-jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi, kata Muhammad Hasbi dalam keterangannya yang diterima Tribuntimur.com, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Tanya juga direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya ini. Itu jadi suku sekali kini Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Kemudian